Intro PLN Jabar menyiagakan 4.320 orang petugas teknik dan 133 orang personil PDK BTM dalam rangka menjaga kenyamanan masyarakat saat terlibur hari raya Idul Fitri. Untuk mendukung operasional petugas, PLN juga menyiapkan peralatan periperal untuk mendukung keandalan berupa UPS 20 unit, UGB 156 unit, UKB 11 unit, Jenset 98 unit, Kren 15 unit, Deteksi 9 unit, Mobil 700 unit, dan Motor 96 unit selama siaga Idul Fitri 1445 Hijriah. Ada pun terdapat 536 lokasi prioritas siaga yang terdiri dari 97 lokasi masjid, 57 zona transportasi, 59 zona pertahanan, 39 zona pemerintahan, 136 rumah sakit, 42 lokasi wisata, dan 106 pusat perbelanjaan yang tersebar di 17 UP3. Terkait konsumsi listrik masyarakat saat libur Idul Fitri 1445 Hijriah, PLN memprediksi, beban puncak malam 11 April 2024 terhadap realisasi 22 April 2023 naik 2,51 persen, atau setara 118 MW dengan rata-rata pertumbuhan beban puncak malam selama periode siaga Idul Fitri 2024 terhadap 2023 sebesar 2,51 persen. Sedangkan prognosa beban puncak siang 11 April 2024 terhadap realisasi 22 April 2023 naik 2,51 persen, atau setara 117 MW dengan rata-rata pertumbuhan beban puncak siang selama periode siaga Idul Fitri 2024 terhadap 2023 sebesar 2,51 persen. Untuk mendukung operasional petugas dan keandalan pasokan, kami juga menyiapkan berbagai peralatan berupa UPS 20 unit, UGB 156 unit, UKB 11 unit, Genset 98 unit, Kren 15 unit, Deteksi 9 unit, Mobil 700 unit, dan Motor 96 unit selama siaga Idul Fitri 1.445 hijriah. Lebih lanjut, PLN menyampaikan kepada masyarakat dapat menghubungi petugas PLN 24 jam melalui PLN Mobile. Masyarakat yang membutuhkan layanan kelistrikan maupun melakukan pengaduan gangguan kelistrikan, saat ini tak perlu repot datang ke kantor PLN. Semua informasi kelistrikan dapat diakses melalui super app PLN Mobile yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Wahyu Ibi Sana, RCTV, Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.